Setelah berlangsung sekitar 8 jam, sedang etik menjatuhkan sanksi terhadap AKBP Puji Yarto berupa hukuman penempatan di tempat khusus selama 28 hari. AKBP Puji Yarto juga diharuskan meminta maaf secara lisan di hadapan Komisi Kode Etik. Puji Yarto dinilai tidak bisa menangani dengan baik laporan dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kasus ini sendiri telah dihentikan baris krim Polri lantaran tidak ditemukan adanya unsur pidana sebagaimana yang dituduhkan Putri terhadap Brigadir Yosua. Pengacara keluarga Yosua Huta Barat menyebut Putri menyampaikan laporan palsu soal pelecehan seksual ke polisi. AKBP Komisi sepakat untuk menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan dengan tansi etika yang pertama adalah perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelang. Kemudian yang kedua kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan tindak KKIP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Tansi administrasi Tansi administrasi berupa penempatan di tempat khusus selama 28 hari dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di uang paksus di Propampori dan telah dijalani oleh terduga pelanggar. Sementara sidang etik dengan terduga pelanggar AKBP Jerry Raymond Siagian masih berlangsung hingga Jumat malam. Mantan wadir Krimumpolda Metro Jaya itu disebut melakukan pelanggaran berat salah satunya tidak profesional dalam menangani kasus skenario dugaan pelecehan dan upaya pembunuhan yang dilaporkan Putri Cadrawati. 13 saksi dihadirkan dalam persidangan ini diantaranya perwakilan dari LPSK. Sidang masih berlangsung hingga malam ini.